Manajemen PT Sarana Multigria Finansial Persero mengisyaratkan agar kembali menerbitkan satu surat utang sampai dengan akhir tahun ini. Dan hal itu karena perseroan masih membutuhkan penerbitan surat utang sebagai metode penggalangan dana pada tahun ini. Namun demikian, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan Sarana Multigria Finansial, Helian Topo, belum bisa memastikan jenis surat utang yang akan diterbitkan serta besaran dana yang ditargetkan. Mengingat penerbitan surat utang memerlukan banyak pertimbangan. Sebelum rencana diputuskan. Helian Topo mengatakan secara rata-rata per tahun SMF menerbitkan 3 hingga 4 surat utang. Dan pada tahun 2024 ini, Sarana Multigria Finansial telah 6 kali menerbitkan surat utang dengan total nilai 7,68 triliun rupiah. Termasuk social bonds senilai 3,5 triliun rupiah untuk pendanaan KPR FLPP. Kemungkinan besar sih kita masih menerbitkan ya satu kali lagi gitu. Karena kebutuhan pendanaannya ada. Tapi nanti tentunya, balik lagi, keputusan untuk menerbitkan obligasi atau dengan sumber dana lain itu sangat banyak gitu ya pertimbangannya situasi market, likuiditas, dana sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya pasti, ya belum pasti. Tetapi kemungkinan besar ada karena kebutuhannya ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.